Dan dari kalimat-kalimat tadi kita bisa ngebaca sebenarnya apa sih persepsi masyarakat mengenai peristiwa ini. Maksud gue peristiwa tadi tewasnya 6 orang anggota FPI tadi. Apakah mereka lebih percaya pada penjelasan polisi ataukah mereka lebih percaya pada versinya FPI? Karena ini pilihan ya. Nah gak mungkin juga mereka yang percaya sama versinya FPI kemudian diperkarakan. Jadi aneh. Guys gue perlu menjelaskan kenapa di apa kanal ini di bagian covernya atau juga di video-video gue yang terakhir. Tiba-tiba ada logo FNN, Forum News Network ya. Karena gue emang jurnalis dan gue bagian dari jaringan FNN dan sebagai jurnalis ada satu quotes yang menurut gue perlu direnungkan ya. Quotesnya begini. If someone says it's raining and another person says it's dry, it's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true. Keras banget ya. Tapi tegas ya. Emang itu tugas jurnalis ya. Walaupun somehow kita juga tidak ingin mendiktekan kebenaran kepada lu semua. Kita hanya menyajikan apa yang kita yakini sebagai fakta dengan pembanding-pembandingnya. Dan kemudian kita serahin pada lu untuk memutuskan mana yang lu percaya. Karena kami yakin lu semua orang Indonesia cerdas. Baik. Di podcast kali ini gue gak mau ngomong yang berat-berat ya. Jerdan dikit boleh lah. Kita ngomong yang ringan dan yang lucu aja. Dan gue gak bikin skrip ya kali ini. Gue cuman pengen ngomong tentang apa yang dikirim ke tab gue. Wah mana dia ya ada karangan bunga. Nah ini dia ya. Ini kita tayangin ya. Ini ada karangan bunga ya. Jadi rupanya di Indonesia ini tradisi kirim-mengirim bunga. Karangan bunga maksud gue. Itu marak ya. Yang gue ingat di bulan September kalau gue gak salah. Ketika Korea Utara memperingati hari nasionalnya. Pak Presiden Jokowi secara khusus mengirimkan karangan bunga. Nah ini seolah-olah meniru ketika Pak Presiden Soekarno ya. Presiden pertama kita juga mengirimkan karangan bunga ketika hari nasional Korea Utara kepada Kim Il-sung. Kakeknya yang sekarang ya Kim Jong-un. Maknanya apa lu tafsirin sendiri ya. Kemudian juga karangan bunga merebak lagi kalau gue gak salah. Yang deket-deket ini ya. Ketika kasusnya adalah Baliho. Seinget ya. Turun menurunkan Baliho. Ketika itu Pangdam Jaya memerintahkan aparatnya. Pasukannya untuk menurunkan Baliho. Dan kemudian Kodam Jaya dipenuhi dengan karangan bunga. Yang menurut perhitungan salah satu politikus Patai Gerindra katanya mungkin nilainya sekitar 1M. Walang-mulia banyak cerita dibalik itu ya. Ada yang katanya bunganya gak dibayar. Ada yang pesen berapa cuman bayar berapa. Lalu kemudian kita tahu ya. Setelah kasus penembakan terhadap Laskar FPI. Ternyata Mabes Polri juga mendapatkan cukup banyak karangan bunga. Simpati dari beberapa pihak. Yang itu yang menyemangati untuk terus menindak tegas. Gak tahu juga siapa yang mau ditindak tegas. Nah, ternyata. Nah ini yang gue mau garis bawahi. Kita nih terutama mohon maaf ya punten para bapak nih aparat negara ya termasuk para penegak hukum begitu. Pejabat-pejabat publik juga harus mau menyadari nampaknya bahwa publik itu sometimes punya nalarnya sendiri. Jadi mungkin mereka diam ya silent majority ya mungkin karena takut diperkarakan kena undang-undang ITE atau pasal-pasal yang lainnya. Kita tahu lah ya di negara kita ini sekarang yang mahal adalah kebebasan bicara. Nah publik ternyata saya katakan tadi gue katakan tadi punya nalarnya sendiri gitu. Atau punya strategi sendiri untuk mengungkapkan apa? Perasaan kesal karena tekanan. Ya lu tahu ya dalam konteks perbedaan versi antara Polri dengan FPI dalam kasus tewasnya 6 orang Laskar FPI tadi. Itu kan kemudian ada banyak tadi versi ya. Versi FPI, versi polisi. Versi polisi pun beberapa kali mengalami perubahan-perubahan. Yang terakhir adalah versi hasil rekonstruksi. Yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah kemudian akhirnya apa? Di tengah keputus asaan. Satu hal yang bisa membuat orang putus asa itu adalah ketika terlalu banyak area abu-abu. Di tengah keputus asaan ini yang benar siapa gitu. Ketika itulah kemudian ada yang cukup menyejukkan bagi masyarakat ketika Komnas HAM tampil ke depan. Memberikan harapan dengan menegaskan bahwa mereka sudah melakukan rekonstruksi terlebih dahulu ketimbang polisi. Dan yang menurut gue cukup membesarkan hati masyarakat adalah Komnas HAM menunjukkan, ini bahasa simbolik, upaya untuk menjaga independensinya dengan menolak undangan polisi menghadiri rekonstruksi. Ya, dengan alasan tadi menjaga independensi dan kami sudah lebih dulu melakukan rekonstruksi tadi. Ini menurut gue patut diacungin jempol. Jadi minimal kemudian masyarakat tidak atau bisa berkurang ya kecurigaan-kecurigaannya bahwa ada terjadi kongkali-kong dan seterusnya. Nah, kembali urusan sama Bunga. Nampaknya publik nih ingin apa ya, mengekspresikan kekesalannya terhadap situasi yang gak jelas ini. Lo tahu ya, bener banget. Itu kantor Komnas HAM kemudian dibanjiri sama karangan Bunga ya. Dan insya Allah ini sih ada banyak organisasi atau pihak yang mengirim dan mudah-mudahan ini bener-bener karangan bunga ya. Bukan bunga karangan. Nah, yang gue mau soroti nanti kita tayangin ya. Itu ucapannya tuh macam-macam ya. Pengirimnya juga macam-macam. Gue ambil satu aja ya dari begitu banyak karangan ini. Kami mendukung Komnas HAM RI mengungkap kebenaran atas suafatnya enam orang syuhada Laskar FBI. Dari siapa? Dari empok-empok wajan. Maksudnya apa coba? Emang rakyat kecil itu kalau merasa tertindas kemudian merasa aduh gue gak bisa ngomong gitu kan. Itu punya cara yang aneh-aneh. Empok-empok wajan. Gue jadi ingat nanti macam-macam komunitas muncul ya. Komunitas bubur ayam diaduk ya kan bubur ayam gak diaduk atau apalah segala macam. Kalau lu tahu ya komunitas-komunitas lain yang lucu-lucu yang memang ngirim karangan bunga ke Komnas HAM lu boleh share ya di kolom komentar. Nah guys, ternyata ya bentuk ya tanda kutip perlawanan masyarakat sipil dengan cara yang lucu-lucu ini bukan cuman ini aja ya. Kalau gue gak salah, apa namanya akun Twitter resmi dari Polda Metro itu tanggal berapa ini? Kalau gue gak salah tanggal 13, bener ya tanggal 13 divisi humas ya. Ini apa namanya nampilin, oh tanggal 14. Nampilin satu pantun. Gue seneng nih ya polisi kita semakin humanis berpantun ya. Nah ini kita tayangin nih ya tweetnya pakai gambar gitu ya. Wah kreatif juga nih polisi. Jadi ada polisi gitu ya di atas motor gitu. Terus gini pantunnya. Jalan-jalan ke kota Kendal. Kendal itu dimana ya? Jawa Tengah kalau gue gak salah. Jalan-jalan ke kota Kendal, jangan lupa pakai sendal. Eh salah. Jalan-jalan ke kota Kendal, jangan lupa makan roti. Cakep. Ini bilang cakep dong ya kan. Jangan ada ormas radikal karena NKRI harga mati. Rimanya dapet sih kan pantun itu harus berima ya. Jadi gue pengen tahu nih di divisi humas Polda ini yang jago bikin pantun siapa ya kita bikin lomba pantun. Nah yang menarik adalah gini guys. Emang gak nyebut nama ormasnya, gak nyebut pihak tertentu. Tapi kan publik punya hak menafsirkan ya. Karena kita lagi rame-rame nih mengenai FPI ya. Kasus tewasnya 6 orang Laskar FPI. Kemudian penangkapan Habib Rizik Syihab dan hal-hal seputar itu. Jadi mau gak mau nih memori kolektif publik atau nalar publik ngarahnya ke situ. Nah ini polisi nih lagi nembak FPI nih gitu kan. Ya walaupun mungkin nanti bisa dibantah juga ya oleh polisi. Nah akhirnya apa? Pantun dibalas dengan pantun ya. Dulu ada acara di TV berbalas pantun. Ini dari Imam Rukiman. At Senopati MGL. Apa tuh ya Senopati MGL. Dia replying to at Div Humas Pori. Jalan-jalan ke kota Kendal. Jangan lupa nonton Pak Babin di TV. TV-nya pakai P. Betawi banget. Namanya Iman Rukiman. Betawi bukan ya. Jangan lupa nonton Pak Babin di TV. Hati-hati main jagal. Masya Allah. Sapi kali jagal ya. Hati-hati main jagal. Itu Malekat Ijro'il mau piknik di kantor polisi. Masya Allah. Dasar, dasar, dasar ya. Gue bacain lagi ya. Ada lagi dari Bang Edi. At Bang Edi Mini Gold. Jalan-jalan ke kota Kendal. Jangan lupa makan roti. Sawah dan hutan habis di penggal. Kalian, kalen. Kalian maksudnya kalian kali ya. Kalian cuma jualan NKRI harga mati. Kejam emang ya kalau netizen ya. Aduh, untung gue bukan polisi ya. Nah ini lagi. Ini kayaknya ngomong ustadz nih ya. Nama akunnya sih Nona Yen A.J. Pakai dobel E gitu. At Koala Belantara. Emang di Belantara ada koala? Ini ilmu hewannya nih. Minus nih minus. Jalan-jalan ke kota Kendal. Jangan lupa beli roti. Ingatlah waye pala jenderal. Amalan apa yang kelak akan kau bawa saat mati. Masya Allah. Bener lah sehatnya. Aduh, ya Allah. Nah ini nih. Ini yang ngasih pantun. Ini ngasih foto-foto di mana rekan-rekan FPI itu terjun langsung ke masyarakat. Membantu mengatasi bencana dan berbagai musibah ya. Yang pernah terjadi. Jadi kayak foto-foto dokumentasi. Nanti kita tayangin ya. Dia bilang gini. Jalan-jalan ke Kendal. Kotanya lupa dia. Jalan-jalan ke Kendal. Jangan lupa membeli roti. Gue ada bertanya-tanya. Emang khasnya Kendal roti ya? Jangan lupa membeli roti. Ada FPI dibilang radikal. Padahal mereka kerja bakti dan cinta NKRI. Masih ada kayaknya nih. Nah ini dari siapa nih? Aduh. Nggak jelas nih dari siapa ya? Gue bacain aja ya. Mana tadi dia? Jalan-jalan ke Kotak Kendal. Jangan lupa makan roti. Udah ditembak secara brutal. Pernyataannya justru pelin-pelan sendiri. Masya Allah. Galak amat. Ada lagi. Ini dari. Nah ini orang terkenal ini ya. Zara Zetira. Gue tau ya. Jalan-jalan ke Kota Tegal. Jangan lupa doakan 6 suhada yang meninggal. Kok jadi singkat ya ini? Lalu ada petinggi. At petinggi 08. Jalan-jalan ke Kota Kendal. Jangan lupa beli roti. Ada 6 suhada meninggal. Karena ditembak mati. Ada lagi di sini. KIN. K-H-I-E-N. Di DHI. KINDI. KINDI 2 ya. PANTUN BOLOT. Kok PANTUN BOLOT? Jalan-jalan ke Kota Kendal. Jangan lupa makan roti. Sama santri gagah berani. Ketemu anak aseng. Takut mati. Dia kasih tuh gambar. Lu inget? Ada satu anak muda ya. Dari satu etnis tertentu. Itu pernah viral ya. Videonya. Dia tuh menghina Presiden Jokowi abis-abisan gitu. Ya fotonya diinjek-injek. Dibilang ini kacung gua gitu ya. Coba aja liat videonya. Cari lagi deh. Gak tau udah dihapus atau belum ya. Ini yang dimaksud kayaknya ya. Masih ada nih. Kendal pindah ke Sulawesi nih kayaknya. Jalan-jalan ke Sulawesi jangan lupa beli parfum. Ada yang bisa jelasin bantu gua ya. Di kolom komentar apa bedanya. Apa kaitannya Sulawesi sama parfum. Jalan-jalan ke Sulawesi jangan lupa beli parfum. Jangan sampai ada oknum polisi yang tidak adil dalam penegakan hukum. Nah. Guys. Kalau kita lihat fenomena ini. Menurut gua gini. Kita kenal ya dalam sosiologi itu. Kita kenal yang namanya civil disobedience ya. Pembangkangan sipil. Ketika masyarakat itu merasa tertekan. Merasa tertindas oleh banyak hal ya. Merasakan ketidakadilan. Tapi pada sisi yang lain. Mereka tidak memiliki resources. Untuk tanda kutip ya. Menyuarakan lah. Gua gak bilang melawan ya. Tapi menyuarakan itu dengan cara-cara yang formal. Mungkin mereka ke DPR jauh. Atau mereka udah putus asa ini DPR masih ngedengerin gua gak gitu ya. Ngomong lewat persusah. Atau ya mereka susah lah. Mau demo juga takut nanti ya. Gimana-gimana gitu ya. Nah. Itu biasanya mereka akan cari katarsis nih. Lubang pelepasan. Yang resikonya tidak terlalu tinggi. Tapi setidaknya bisa mengurangi kepengapan dada mereka. Yang pasti sih masalah mereka gak akan selesai. Tapi minimal lega. Ya mirip-mirip kayak gini ya. Kalau lu ditinggal pacar gitu ya. Atau ditinggal sama pasangan lu. Lu kemudian cari orang buat curhat. Nah curhat itu kan tidak akan membuat kemudian pasangan lu balik lagi juga. Iya kan. Atau lu punya banyak utang deh. Terus di uber-uber sama debt collector misalnya. Lu ketakutan nih lu curhat nih. Apakah dengan curhat kemudian utang lu lunas? Enggak juga. Tapi seenggaknya kan lu rilis ya. Sebagian dari beban lu. Nah kayaknya ini yang dilakukan oleh masyarakat. Dan satu hal ya. Ini yang mungkin juga perlu disimak oleh atau dicermati oleh aparat, oleh para pejabat publik, para pemangku kekuasaan. Kita ini di era digital ya Bapak-Bapak sekalian. Di era digital. Sepandai-pandainya kita menutup akses masyarakat terhadap informasi, mengakses saluran-saluran dimana mereka bisa berbagi dan menyuarakan apa namanya. Keresahan hati mereka itu gak akan mungkin juga segitunya gitu. Karena orang bisa ngomong lewat mana aja. Ini contohnya. Jadi gue ngeliat nih kayaknya divisi humas lewat akun twitternya ini agak salah ngitung ya. Tadinya ingin ngingetin masyarakat gimana-gimana gitu ya. Ternyata kamu lihat tanda kutip dibalas. Dan dari kalimat-kalimat tadi kita bisa ngebaca sebenarnya apa sih persepsi masyarakat mengenai peristiwa ini. Maksud gue peristiwa tadi tewasnya 6 orang anggota FPI tadi. Apakah mereka lebih percaya pada penjelasan polisi ataukah mereka lebih percaya pada versinya FPI. Karena ini pilihan ya. Nah gak mungkin juga mereka yang percaya sama versinya FPI kemudian diperkarakan. Jadi aneh ya. Nah gue mau kaitin ini. Kalau gue gak salah DS ya salah satu mbahnya apa namanya buzzer. Itu kan pernah bikin polling ya di akun twitternya ya. Siapa yang lebih dipercaya kira-kira gitu ya dalam konteks perbedaan versi ini. Apakah FPI apa polisi. Kalau gue gak salah ya walaupun tipis ya. Itu sempat jawabannya mungkin di luar dugaan yang bikin juga nih yang bikin polling. Karena apa ternyata netizen yang ngejawab yang ngerespon itu relatif lebih percaya sama FPI. Ketimbang sama versi polisi. Nah yang lebih dahsyat dari itu ya itu ada di ini apa namanya ini KRI ya. KRI itu apa ya konvensi ya. Konvensi Republik Indonesia. Ini kayak satu organisasi nirlaba gitu ya. Ini dikutip oleh Fakta Kini. Oke. Selasa 15 Desember. Jadi belum lama dari peristiwa ini. Dia punya banyak pertanyaan ya guys. Nah yang gue mau soroti hanya pertanyaan keempatnya aja. Ya jadi pertanyaannya adalah begini. Terkait dengan simpang siurnya penyebab dan kondisi aktual dari insiden tersebut. Sumber berita versi mana yang Anda percaya? Ya insiden tersebut maksudnya tadi penembakan 6 Laskar FPI sampai meninggal ya. Versi mana yang Anda percaya? Nah dikasih 3 alternatif jawaban. Jawaban pertama saya percaya sumber berita versi FPI. You know what? 88,5% ya dari responden menyatakan lebih percaya pada versi FPI. Yang percaya pada sumber versi Polri ada 2,8% dan yang tidak berpendapat adalah 8,7%. Nah menurut gue ini harusnya menjadi sinyal. Ya sinyal kepada aparat. Tentu bukan untuk meningkatkan represi, bukan. Karena orang tuh gak bisa dipaksa setuju. Ketika orang diancam bisa aja lisannya bilang setuju. Mungkin dia bisa dipaksa tanda tangan. Cuma kan hati dan pikirannya kayak gak bisa dikerangkeng ya. Jadi menurut gue ini harusnya jadi bahan refleksi. Kayaknya ada yang salah nih. Bisa jadi ada yang salah dalam proses penegakan hukum yang memang sudah dilakukan. Sehingga menimbulkan ekses yang sosial cost-nya cukup mahal atau sangat mahal bahkan. Karena nyawa ini ya. Atau satu lagi ini dan atau ya bisa dua-duanya bisa salah satu. Adanya komunikasi publik yang gak nyambung. Kalau kita pakai teori komunikasi. Harusnya komunikasi publik itu tujuannya menimbulkan resonansi. Ya, resonansi itu satu nada dengan dada lain itu bergetar bersama. Satu alat dengan yang lain, satu institusi dengan yang lain. Jadi harmoni gitu loh, itu resonansi. Tapi ternyata dalam konteks ini komunikasi aparat kepada publik menurut gue secara personal itu sudah menimbulkan disonansi atau disonans. Artinya apa? Disharmoni. Gak jalan bareng. Aparat memberitakan apa, mengabarkan apa, publik lebih percaya yang mana. Nah, kenapa buat gue ini menarik buat diperhatikan? Karena sebenarnya kalau kita bicara aparat versus, bukan versus juga ya. Aparat dan FPI kalau kita bandingkan jelas aparat punya resources yang jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks, jauh lebih mumpuni ketimbang FPI. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa tak kunjung bisa untuk memengaruhi opini publik secara masif dan signifikan. Menurut gue, ya jangan-jangan ini persoalan pada substance yang dikomunikasikan. Karena gue yakin kalau masalah tools, ya aparat punya segalanya. Yang tidak dipiliki oleh masyarakat sipil, termasuk dalam hal ini adalah FPI. Nah, gue lanjut ya. Nah, ada lagi nih ya respon yang lain. Walaupun yang bab ini nih gue agak-agak miris ya. Recalakan terjadi di perlintasan kereta tanpa palang di Duku Siboto, Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah yang menewaskan tim patroli gabungan terjadi ketika ada sebuah kereta melintas dari arah timur menuju selatan menabrak mobil patroli polisi dari arah utara. Jadi ada mobil patroli ini hancur ditabrak kereta, kemudian dua anggota polisi meninggal dunia. Nah ini, karena itu dimasukin di platform Youtube, kemudian muncul beberapa respon nih dari yang nonton, dari netizen. Ini misal ya, misal. Ini gue kutip beberapa aja, karena banyak banget yang respon dan responnya lucu-lucu. Ada yang bilang gini, usut tuntas keretanya, harus ada rekonstruksi besok malam. Siapa yang saling rebutan rel? Ini kayaknya nyindir masalah rebutan senjata. Kemudian itu tadi dari, aku namanya Amin Zain. Lalu ada Teguh. Semoga para penumpang kereta api tersebut tidak ada yang terluka. Amin, Masya Allah. Kenapa polisinya nggak didoain ya? Ada lagi dari sahabat, oke. Kereta melawan ketika mobil patroli mau lewat, kereta tidak mau berhenti. Ini harus dipenjarakan. Pakai tanda seru tiga. Ih, gila. Ada lagi nih ya. Mana nih? Nah ini dia. Mobil polisi menyerang kereta api. Alasan kereta api memepet mobil polisi. Gila emangnya netizen ya tadi dari Putra Nur. Dari Abdul Gopur, pakai P ya. Betawi banget. Atau orang Sunda nih ya. Karena mobil berusaha halangi kereta, maka kereta ambil tindakan tegas dan terukur. Itu kan istilah-istilah polisi kemarin ya. Dalam konteks penanganan 6 kader FPI yang tewas itu. Dari Andi-Andi. Alhamdulillah masinisnya tidak apa. Tidak apa-apa. Ya Allah lindungi masinisnya nabrak mobil patroli. Karena ia mencari rejeki untuk keluarganya. Amin. Raja Putra bilang apa? Kereta apinya sudah dibuntuti sejak dari stasiun. Pas di kilometer lima puluh setengah, kereta apinya mulai mepet mobil petugas. Masya Allah. Mudah-mudahan keretanya nggak diborgol dan tidak ada kriminalisasi. Karena menurut saya kereta sudah mengambil tindakan tegas dan terukur. Satu lagi dari Hidayat Batang Taris. Keretanya akan dipanggil kebares krim. Berikut masinisnya. Pasti yang salah adalah keretanya. Ya ini fenomena sosiologis yang menarik guys. Yang gue bilang tadi ya. Masyarakat tidak punya banyak alat untuk menyampaikan ekspresi dari ketidaksetujuan, keresahan, kegundahan, kekecewaan, kemarahan. Nggak ada. Kalau aparat itu punya alat. Makanya gue bilang kemarin di podcast gue yang lalu. Gue agak nggak setuju ketika Pak Jokowi menggunakan istilah kepada anggota masyarakat. Jangan semena-mena. Masyarakat nggak punya alat dan kapasitas untuk itu. Nah, oleh karenanya guys, ada satu puisi. Ini puisi lama ya. Keluaran tahun 92 ditulis oleh Eyang Taufik Ismail, penyair angkatan 66 kita. Eyang Taufik Ismail ini sebenarnya untuk settingnya sedang ada upaya dari Serbia, kalau gue nggak salah, untuk menganeksasi Bosnia dan Herzegovina. Kemudian Eyang Taufik menulis puisi ini. Ya, gue bacain dulu. Melawan dengan gaya orang miskin seadanya. Vietnam dihujani bom bertahun-tahun. Bermacam merek senjata berat dicobakan di sana. Sawah hijaunya berubah jadi kawah-kawah hitam. Berjuta penduduknya jadi orang paling malang di dunia. Mereka melawan dengan gaya orang miskin seadanya. Dan bayangkan betapa derita perlawanan mereka. Tapi saksikan. Barat Amerika jadi letih sendiri. Lututnya patah, ekonominya payah, dan lantas mundur diam-diam. Penderanya terkulai kalah. Afganistan dihujani bom bertahun-tahun. Bermacam merek senjata berat dicobakan di sana. Ladang hijaunya dibakar rata jadi jerami hitam. Berjuta penduduknya jadi orang paling malang di dunia. Mereka melawan dengan gaya orang miskin seadanya. Dan bayangkan betapa derita perlawanan mereka. Tapi saksikan timur Uni Soviet jadi letih sendiri. Lututnya patah, negerinya pecah, terbagi belah. Lantas mundur diam-diam, benderanya terkulai, kalah. Bosnia Herzegovina dibantai berbulan-bulan. Desa dan kotanya yang tentram jadi puing berantakan. Berjuta penduduknya jadi orang paling malang di dunia. Mereka melawan dengan gaya orang miskin seadanya. Dan bayangkan betapa derita perlawanan mereka. Tapi kita bantu mereka dengan segala cara. Lalu doakan biadab Serbia jadi letih sendiri. Penjahat-penjahat perangnya kena laknat yang keji. Lalu mundur dengan bendera terkulai kalah. Dan terinjak-injak kaki sendiri. Memang sebuah puisi lama guys. Tapi yang Taufik dengan sangat akurat menangkap sebuah episode sejarah yang memang senantiasa berulang. Dimana ada pihak-pihak yang kuat yang kemudian lupa bahwa pihak yang lemah memang mungkin tidak bisa melawan dengan cara-cara yang sophisticated. Tapi yang namanya hati nurani tidak pernah bisa dipadamkan. Akan selalu mencari dan ingin senantiasa berkawan dengan kebenaran. Menurut gue ini yang perlu ditangkap oleh para penyelenggara negara. Kenapa? Karena mereka diangkat lewat mandat publik yang merupakan suara Tuhan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu amanah konstitusi. Gue yakin seandainya, ya ini himbawan. Para penyelenggara negara itu kembali menekuni, kembali mengenggam mandat publik yang mereka dapat. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk mengembalikan kedamaian di negeri ini. Yang penting ada kemauan dan meninggalkan seluruh syahwat kekuasaan. Itu saja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!